Ya pemirsa seperti apa perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia? Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan Dodi. Ya baik, terima kasih Tasya dan juga pemirsa langsung saja kita lihat ini adalah data untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yuri bahwa memang untuk hari ini sendiri ya, data kumulatif nasionalnya untuk yang positif sebanyak 25.216. Sementara yang sembuh adalah sebanyak 6.492 orang dan kemudian yang meninggal dunia adalah 1.520. Langsung kita lihat secara umum ini adalah angka kasus positif, tadi sudah kita disebutkan. Kita langsung jabarkan dari sisi 10 hari terakhir. Ini dia datanya kita bisa lihat seperti apa nanti. Ya ini dia untuk pemirsa untuk 10 hari terakhir kita bisa lihat untuk hari ini saja sampai 29 Mei 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Angka penambahan positif adalah 678. Kalau kita lihat ini sebetulnya dalam 3 hari terakhir angkanya di 600an ya. 686, 687 dan kemudian 678. Sempat ada 902 kali ya, yaitu di 21 Mei dan kemudian di 23 Mei itu ada 900an. Tapi kemudian dalam 3 hari terakhir angkanya di 600an untuk kasus positif nasional. Kemudian kita bisa lihat ini adalah angka sembuh ya per 29 Mei. Tadi sudah kita sebutkan juga 6.492. Kita boleh lihat juga dalam 10 hari terakhir akan seperti apa angka sembuh nasionalnya. Ya ini kita bisa lihat ya angka untuk hari ini 29 Mei 2020 sampai 12 waktu Indonesia Barat itu 252. Yang sembuh ini sebetulnya paling tinggi sejak tanggal 21 Mei yaitu 263. Jadi kita bisa lihat dalam 10 hari terakhir ini adalah tertinggi kedua jumlah sembuh yaitu 252. Ini peningkatan cukup signifikan dibandingkan beberapa hari sebelumnya setelah 21 Mei 2020. Oke kemudian kita lihat jumlah yang meninggal. Kalau untuk kumulatif sampai hari ini data kumulatif pasien meninggal nasional adalah 1.520. Kita langsung lihat saja 10 hari terakhir seperti apa angkanya atau pergerakannya seperti apa. Ya ini kita bisa lihat untuk hari ini 29 Mei 2020 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang meninggal sebanyak 24. Ini dalam kita bisa lihat dalam 3 atau 4 hari terakhir angkanya 20an ya kecuali di tanggal 27 Mei mencapai 55 orang. Begitu artinya sebetulnya cukup terjaga di angka 20an kurang lebih dalam 4 hari terakhir. Ini juga kalau kita bisa bilang mayoritas didominasi oleh jumlah 20an begitu. Ada di tanggal 20 Mei 21 kemudian 24 Mei 21 di 26 Mei 27 kemudian 28 Mei 23. Dan terakhir hari ini 24 lonjakan paling tinggi mungkin dalam 10 Mei terakhir adalah tanggal 27 Mei ya mencapai 55 kasus meninggal. Jadi kurang lebih itu dia tadi seperti yang sudah saya sebutkan data kumulatif untuk pasien positif kemudian yang sembuh dan juga meninggal. Serta bagaimana pergerakannya dalam 10 hari terakhir. Oke pemisah perintah yang akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami.